Oke sahabat papa hijau kali ini saya mau apa ini reporting sekalian mau saya pangkas bagian bawah bonggol aglonema karena dia sudah lumayan tinggi ya kalau ini ada dua metode mau dipotong langsung atau di cangkok terlebih dahulu bagian batangnya tergantung seberapa panjangnya kalau ini saya lihat enggak terlalu panjang jadi tidak perlu saya cangkok udah mudah bisa apa bisa bawa daun pancing ini bagian yang paling bawah nah ini kan sudah saya bersihkan terlebih dahulu dicuci terus untuk akar-akar lamanya atau akar-akar tua yang warna coklat dibuang saja sekalian dibersihkan jadi biar lebih steril aglonema ini memang sepertinya ditakdirkan untuk dipotong-potong seperti itu ya bonggolnya karena dia kalau dibiarkan terlalu lama ada kemungkinan malah jadi busuk batangnya dan berpenyakit jadi tujuannya selain untuk memperbanyak Hai apa potong bonggol seperti ini Hai eh juga untuk meremajakan akar aglonemanya jadi aglonemanya bisa stabil tumbuh sehat dan subur seperti itu ya ini setelah dipotong Alhamdulillah bersih seperti ini dan ada bisa bawa akar juga jadi kalau untuk yang bawa akar biasanya saya langsung menggunakan media langsung ya bukan pasir malang atau kokopit Hai ini saya beri antrakol bekas lukanya diamkan dulu 10 menit ya teman-teman dia antrakolnya biar menyerap ini selanjutnya ada medianya saya siapkan seperti biasa medianya saya menggunakan pasir malang setan bakal setan fermentasi dan adaman dan dicampur dengan pupuk slow release atau pupuk merah Hai yang kita siapkan dulu Hai pastikan ukurannya sama eh maksudnya sesuai ya dengan tanamannya jangan terlalu besar atau terlalu kecil ukuran potnya Oke seperti ini kita penuhi dulu media tanamnya teman-teman pastikan Hai pastikan eh rata bahwa semua bagiannya dan Hai di Hai tekan-tekan seperti ini bagiannya supaya Hai akarnya bisa mencekram ke medianya jadi di Hai tanamannya tidak gampang stress ya Hai tekan-teman seperti ini setikan sampai penuh kita isi lagi media tanamnya Hai seperti di bagian semua bagian diperhatikan ya Hai di harus Hai merata Hai tupel apa-apa Hai penimbunan tanaman eh sorry medianya ya seperti ini nah kita udah bisa ditekan-tekan seperti ini biar bagian pinggirnya saja teman-teman kalau menekan jadi BRC akarnya tidak patah pelan-pelan nah kalau udah dirasa cukup seperti ini disiram menggunakan cairan dengan campuran besatu dan ditempatkan di tempat yang keduh ya biarkan satu minggu Terima kasih Assalamualaikum tuh hebat hai hai